Inilah surat Rasul Paulus yang pertama kepada Jemaah di Korintus, pasal 10. Peringatan agar menaati Allah Saudara sekalian yang saya kasihi, janganlah kita lupa akan apa yang terjadi terhadap bangsa kita di padang gurun dahulu kala. Allah membimbing mereka dengan awan yang bergerak mendahuli mereka dan membawa mereka dengan selamat melintasi laut merah. Ini boleh dikatakan baptisan mereka sebagai pengikut Musa. Mereka dibaptiskan dalam laut maupun dalam awan dan baptisan itu merupakan penyerahan diri mereka kepada Musa sebagai pemimpin mereka. Secara ajaib, Allah mengirimkan kepada mereka makanan dan minuman di padang gurun. Mereka minum air yang diberikan Kristus kepada mereka. Ia berada di sana bersama dengan mereka sebagai batu karang yang teguh, yang memberi kesegaran rohani. Walaupun demikian, kebanyakan dari mereka tidak menaati Allah dan ia membinasakan mereka di padang gurun. Pelajaran ini memperingatkan kita supaya jangan mengingini hal-hal yang jahat seperti yang dilakukan oleh mereka. Dan jangan pula kita menyembah berhala seperti mereka. Firman Allah mengatakan, Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian mereka bangun dan menari-nari untuk menyembah anak lembu emas. Pelajaran lain bagi kita ialah ketika beberapa di antara mereka berzinah dengan istri-istri orang lain dan 23.000 orang mati dalam satu hari. Janganlah kita menguji kesabaran Tuhan. Orang Israel berbuat demikian dan mereka mati digigit ular. Janganlah menggerutu mengenai Allah dan perlakuannya terhadap saudara, Seperti yang dilakukan oleh beberapa di antara mereka. Sehingga Allah menyuruh malaikatnya membinasakan mereka. Semua ini menimpa mereka sebagai contoh bagi kita, Sebagai pelajaran dan peringatan, Supaya kita jangan melakukan hal-hal yang demikian. Semua ini dituliskan supaya kita dapat membacanya Dan menarik pelajaran daripadanya pada masa kini, Menjelang akhir zaman. Jadi, berhati-hatilah. Kalau saudara mengira, Mustahil saya akan berbuat demikian. Hendaklah saudara waspada karena saudara juga mungkin jatuh ke dalam dosa. Tetapi, ingatlah, Bahwa keinginan jahat yang masuk ke dalam hidup saudara Bukanlah hal yang baru. Banyak orang yang hidup sebelum saudara Menghadapi masalah yang sama. Tidak ada cobaan yang tidak dapat diatasi. Dan percayalah, Bahwa Allah tidak akan membiarkan cobaan Menjadi demikian berat. Sehingga saudara tidak dapat menahannya. Ini adalah janjinya, Dan ia akan melakukan apa yang dijanjikannya. Ia akan mengajar saudara bagaimana menghindar dari cengkeraman cobaan, Supaya saudara dapat menanggungnya dengan sabar. Sebab itu, Saudara sekalian yang saya kasihi, Jauhilah segala jenis penyembahan berhala. Saudara sekalian adalah orang pandai. Pertimbangkanlah sendiri apakah yang saya katakan ini benar atau tidak. Pada waktu kita mohon berkat Tuhan, Ketika minum air anggur pada perjamuan Tuhan, Bukankah ini berarti, Bahwa semua yang minum sama-sama memperoleh berkat dari darah Kristus? Dan dengan memakan roti yang telah kita pecah-pecahkan, Kita sama-sama memperoleh berkat dari tubuhnya. Bagaimanapun banyaknya, Kita semua makan dari satu roti, Dan ini menyatakan bahwa kita adalah bagian-bagian dari tubuh Kristus yang satu itu. Dan orang Yahudi, Semua yang makan daging binatang yang dipersembahkan kepada Allah, Dipersatukan oleh tindakan itu. Apa kiranya yang saya maksudkan? Apakah berhala yang disembah dengan segala jenis kurban itu benar-benar merupakan dewa yang hidup? Dan apakah persembahan itu ada faedahnya? Sekali-kali tidak. Yang saya maksudkan ialah, Bahwa orang-orang yang mempersembahkan makanan kepada berhala, Bersatu dalam mempersembahkannya kepada setan, Dan pasti bukan kepada Allah. Saya tidak ingin saudara bersekutu dengan setan, Dan bersama-sama dengan orang kafir, Makan dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala itu. Saudara tidak dapat minum dari cawan pada meja perjamuan Tuhan, Dan dari cawan pada meja perjamuan Iblis. Saudara tidak dapat makan roti pada perjamuan Tuhan, Dan juga pada perjamuan Iblis. Apakah saudara ingin membangkitkan murka Tuhan? Apakah saudara lebih kuat daripada dia? Tentu saja saudara boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, Kalau saudara mau. Makan daging seperti itu tidak berlawanan dengan hukum Allah, Tetapi, itu tidak berarti bahwa saudara harus melakukannya. Hal itu memang halal, Tetapi, mungkin bukan yang paling baik dan berguna. Janganlah hanya memikirkan diri sendiri, Pikirkan juga orang lain, Dan apa yang baik baginya. Inilah yang harus saudara lakukan. Belilah daging apa saja yang dijual di pasar. Tidak usah dinyatakan apakah daging itu telah dipersembahkan kepada berhala atau tidak. Kalau-kalau jawaban yang diberikan akan mengganggu hati nurani saudara. Sebab bumi dan segala yang baik di dalamnya adalah milik Tuhan untuk saudara nikmati. Apabila seseorang yang bukan Kristen mengundang saudara makan, Terimalah undangan itu kalau saudara mau. Makanlah apa yang dihidangkan di atas meja, Tetapi, jangan bertanya mengenai makanan itu. Dengan demikian, saudara tidak tahu apakah makanan itu telah dipersembahkan kepada berhala atau tidak. Dan saudara tidak usah merasa bersalah. Tetapi, kalau ada orang yang berkata kepada saudara bahwa daging itu telah dipersembahkan kepada berhala, Maka janganlah saudara makan daging itu. Demi orang itu dan hati nuraninya. Dalam hal ini, yang penting bukan perasaan hati saudara sendiri, Melainkan perasaan hatinya. Tetapi saudara mungkin bertanya, Mengapa saya harus diatur dan dibatasi oleh perasaan hati orang lain? Kalau saya dapat mengucap syukur kepada Allah atas makanan dan menikmatinya, Mengapa saya harus membiarkan orang lain merusak semua itu? Hanya karena ia mengira bahwa saya berbuat salah. Sebabnya ialah bahwa segala sesuatu, bahkan makan dan minum sekalipun, Harus dilakukan bagi kemuliaan Allah. Jadi, janganlah menjadi batu antukan bagi siapapun, Baik bagi orang Yahudi, orang bukan Yahudi, maupun bagi orang Kristen. Saya juga mengikuti pola ini. Saya berusaha menyenangkan semua orang dalam segala yang saya lakukan. Saya tidak melakukan yang saya kehendaki atau yang paling baik bagi saya, Tetapi yang paling baik bagi mereka, Supaya mereka dapat diselamatkan. Terima kasih telah menonton!